Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, masuk ke pertama Oke, sejujuduh kita akan membahas tentang Sebuah trending di Twitter Dengan hashtag Boycot Genshin Nah, game muansa open world Milik Mihoi ini Yaitu adalah Genshin Impact Tengah menjadi buah bibir Di jaga Twitter Nah, pasalnya penggemar game Di seluruh dunia Ramai-ramai menggabungkan Tegar dengan Hashtag Boycot Genshin Nah, untuk merebutkan Perhatian sang pengembang Siapa lagi ya Nah, sebenarnya apa yang terjadi Di balik drama Genshin Impact ini Dan mengapa Banyak penggemar ingin Membocotkan game Kecintaan mereka So, tanpa basa-basi lagi Yuk kita mulai ke videonya guys Let's go Oke, ternyata Nah, awal atau asal-usul Dari drama Genshin Impact ini Bukanlah semata-mata Untuk menurunkan reputasi Genshin Impact itu sendiri Hanya saja Mayoritas pemain kini Makin menyadari Adanya isu rasisme Rasisme ya Nah, serta cerita NPC Yang dinilai terlalu vulgar Terlebih Sosok musuh Di game Genshin Impact ini Yakni Para Helikers Dinilai Mengolok-oloki Suku pedalaman Dari Amerika Serikat Nah, disini Mimin sudah Mencari informasi di Twitter Ya, kalian tonton aja Videonya Sekalian Mimin Bakalan membahas Dari isi video tersebut Silahkan tonton aja Nah, disana Waktu Mimin baca-baca Ya, ada yang bilang Itu dimirip-miripkan Dengan suku pedalaman Amerika Ya, katanya Tapi ya, rasa Mimin Itu terlalu Dilebih-lebihkan ya Kayak disengaja aja gitu ya Ya, kalian pasti Bakalan tahu lah ya Nah, untuk dari Kenapa itu Dibuat dengan rasisme Bisa dibilang Atau rasis Ya, kalian pasti Udah nyadar aja Di tempat Ya, di sampingnya Helikers itu Ada video Tentang Ya, kayak video Suku pedalaman lah ya Kalian cek aja Video yang tadi ya Atau udah Mimin Taruh aja langsung fotonya Oke, kita lanjut Oke, kita lanjut Nah, selain masalah Helikers yang udah Tadi Mimin sampaikan Ada beberapa fans Yang juga Menyoroti Salah satu Kasus Pedofilia Yang katanya adalah Di dalam gen-gen Sinimpec itu sendiri Nah, kalian yang Tengah mencari Tanaman yang Dikumpulkan Biasanya Mengunjungi Flora Seorang gadis kecil Yang gemar Mengumpulkan bunga Di alam riar Nah, bagi kalian yang gak tau Flora itu Ya, gadis kecil itu Yang kayak kita Apa ya Langsung aja lah Tonton di video ini Nah, dikatakan bahwa Ada seorang NPC ya Bisa dibilang NPC-nya Kayak udah Tua gitu lah Bisa dibilang Ataupun Ya, pria dewasa Gitu ya Nah, mengaku Jatuh cinta Kepadanya Dan nama Pria dewasa itu Adalah Ulfri Ya, gitu ya Kalau mohon maaf Kalau salah Mohon dikoreksi aja ya Penyebutan namanya Dan itu Mengangkat Isu Pedofilia Yang sangat Sensitif Di game-game Sinimpec itu sendiri Padahal itu Kayak Ya, bisa dibilang Kayak Dilebih-lebihkan Dan ya Mimin juga Masih gak tau ya Entah siapa yang menyebarkan Pertama itu lah ya Atau katanya Orang Amerika Atau bule katanya ya Tapi ya Mimin gak usah Bilang aja lah gitu ya Oke, selanjutnya Jagat Twitter pun Diramaikan Kala beberapa Streamer Atau YouTuber Ikut berkomentar Tapi Tak sedikit Yang membela Genshin Impact Dan mengatakan Bahwa Hilikers juga Bukanlah Sosok jahat Sesungguhnya Di game tersebut Nah, sementara itu Babak cerita Yang ada Di game tersebut Hanyalah Murni Sebagai Fantasi Saja Dan tidak layak Dianggap Berlebihan Oke, selanjutnya Ya, kita Bakalan Ya, kayak Membaca-bacakan Komentar-komentar Di Bychot Genshin Maksudnya Bychot Genshin Ya, langsung aja Ke Tentang Pembacaan Komentar Di Twitter Nah, yang pertama Ada Febrito Yang mengatakan Bahwa Mungkin si bule Gachanya Lagi Ampas tuh Sampai Dibikin Boychot Genshin Hahaha Tinggal Uninstall aja Kalau gak suka Gamenya Kok repot Hahaha Ya Betul juga Sebenarnya Ya, gitu lah ya Oke, komentar yang selanjutnya Dari Sontol Dengan hashtag Boychot Genshin Bacot lu bulek Udah goblok Nyalain mihoyo pula Lu yang rasis Mihoyo yang disalahin Situ sehat Hmm, gitu juga Ya, bagus sih anjir Komentarnya Tapi ya Gak usah Komentarnya Pedas-pedas banget ya Bos Oke, komentar selanjutnya Dari Unkenal Person Hashtag Boychot Genshin Dengar Katanya Ada bulek Yang mempersalahin Desan Desan Maksudnya ya Hilikars Yang mengambil Dari suku Asli Amerika Buset dah Itu Pertama kali Main itu Atau Pertama kali Kenal game itu Atau gimana Katanya Ya Cukup bagus Oke Selanjutnya Dari Haruki Translate Hashtag Boychot Genshin Bagaimana bisa Surume Seharusnya Menjadi Campuran Budaya India Dan Timur Tengah Keduanya Adalah Budaya Yang Sangat Berbeda Mihoyo Mencampurkannya Bersama-sama Benar-benar Aneh Ya Siapa tahu Terinspirasi Gitu ya kan Jadi ya Gapain Diperdebatkan Gitu Oke Selanjutnya Dari Les Mempelajari Yang Bisa Kita Ambil Dari Kejadian Estek Boychot Genshin Kali ini Manusia adalah Sosok Yang Suka Mencari Kesalahan Orang Lain Ya Bisa Dibilang Gitu ya Nah Sebanyak Apapun Kesalahan Atau Kelebihan Sesuatu Pasti Manusia Akan Menemukan Kekurangannya Dan Tidak Akan Puas Manusia Sebelum Mendapatkan Kesalahan Dari Suatu Hal Tersebut Atau Hal Orang Lain Gitu Ya Jadi Komentar Ini Cukup Bagus Bisa Dibilang Ataupun Komentar Yang Positif Dari Komentar Sebelumnya Gitu Ya Nah Disini Mimin Juga Suka Komentar Dari Les Ini Dan Ya Memang Ya Bisa Dibilang Gitu Lá Ya Trending Trending Sekarang Nah Mengenai Hal Itu Ya Banyak Juga Yang Berpendapat Bahwa Tegar Atau Hashtag Baicot Getshin Meruah Kelataran MiHoYo Dikabarkan Menunda Updatean Dari Region Baru Yaitu Adalah Inazuma Nah Mayoritas Penggemar Yang Telah Bosa Mengunjungi Liwe Dan Mostet Berulang Berulang Kali Sangat Menantikan Kehadiran Wilayah Baru Sayangnya MiHoYo Ternyata Belum Meliris Dari Inazuma Tersebut Nah Menurut Kalian Sendiri Bagaimana Tentang Konversi Genshin Impact Hal ini Apakah Hal ini Cuma Sensasi Biasa Atau Justru Penting Untuk Diperhatikan MiHoYo Selaku Developer Ini Sangat Disayangkan Dihujat Hujat Dengan Hal Hal Yang Lain Jadi MiHoYo Malas Meliris Kalian Jangan Ikut Ikutan Sebagai Penonton Yang Sudah Menonton Video Ini Jadi Kalian Gak Usah Ikut Ikutan Dengan Berkomentar Dari Hashtag Boy Chot Genshin Mimin Berharap Seperti Itu Jadi Gak Usah Di Permasalahkan Lagi Jadi Kita Berkomentar Dengan Baik Sopan Dan Ramah Dimanapun Dan Kalian Pun Jangan Ikut Terpancing Dengan Orang Orang Lain Di Sekitar Kalian Yang Pengen Ikutan Trending Jangan Apalagi Komentar Kalian Yang Pedas Terlalu Banyak Toxic Jadi Gak usah Nah Sekian Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Dan Enjoy Untuk Video Kali Ini Gue Yoga Yoga Mimin Yoga Pratama And See you Bye 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 Dengar Jangan Ikut Ikutan Oke Dengar Oke Sip N I I I And selamat menikmati selamat menikmati